Selamat malam semuanya Bersama saya A.A. Nugraha Cara nentuin genjeringan lagu Kita belajar sentai aja Karena saya masih muda Oke Biasanya saya nentuin genjeringan lagu itu Dari Dram Lagu tersebut Dram lagu itu Karakternya bermacam-macam Ada yang dek, crak, dek, dek, crak Ada juga yang Dek, cak, dek, cak, dek, cak, dek, cak Ada juga yang Dek, dek, cak, cak, dek, cak, dek, cak Nah itu bisa dijadikan acuan Untuk menentukan genjeringan Itu saya biasanya pakai Pakai drum itu ya Oke Jadi ada beberapa Karakter drum Akan saya bahas disini Satu persatu Kalau misalnya Jadi anda dengarkan aja Drumnya itu kan paling dominan biasanya Drum Dengarkan drumnya Kalau misalnya suara drumnya kayak gini Dek, cak, dek, dek, cak Jadi genjeringannya kayak gini Oke selanjutnya Kalau drumnya kayak gini Dek, cak, dek, dek, cak Dek, cak, dek, cak, dek, cak Berarti genjeringannya kayak gini Oke selanjutnya Kalau drumnya kayak gini Jadi genjeringannya kayak gini Don, 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 don Ini sebenarnya pada umumnya drum itu kayak gini Tapi kan yang sekarang kan yang modern itu aneh-anehan Jadi gak jauh beda sih gak jauh beda Di improvisasi aja sebenarnya Kalau misalnya kata saya tadi kan Kalau drum kayak gini Itu genjrengannya gak hanya satu aja Bisa dirubah gitu Jadi dicoba-coba bisa Diterapkan ke genjrengan lain bisa Oke selanjutnya Yang karakternya Nah jadi kayak gini Ini cenderung lebih santai lagunya Ulang lagi Diulang genjrengannya kayak gini Oke selanjutnya ada lagi gak? Karakter Nah kalau kayak gini nih Jadi kayak gini Di pelankan ya Ini jarang ditemui ya Karena ini biasanya lagu-lagu Punk Atau Jarang lah Terus ada lagi Karakter drum itu Yang saya tahu itu Nah kayak gitu ya Jadi genjrengannya kayak gini Dipelankan ya Dipelankan ya Gitu Pindah Contohnya lagu Cinderella Raja Nah jadi genjrengannya gitu Nah mungkin itu aja ya Pada umumnya lagu-lagu Genjrengan lagu kayak gitu ya Itu genjrengan paling standar Pada gitar akustik ya Kalau misalnya ada genjrengan Ada ketukan drum Aneh Itu gak akan jauh beda sih Jadi coba-coba aja gitu Masukin Pola genjrengan yang saya kasih tadi Pasti masuk Sampai jumpa